Tabloid Media Umat edisi 337 rubrik media utama Judul Kejar Tayang Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jadi Undang-Undang oleh MJ Protes dan penolakan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang kesehatan tak berpengaruh Wakil rakyat punya kepentingan sendiri Senin 19 Juni, Komisi 9 DPR dan pemerintah sepakat Membawa Rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan ke paripurna Untuk disahkan menjadi undang-undang Sebanyak 7 fraksi di Komisi 9 DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesehatan Sementara Demokrat dan PKS menolak RUU itu dibawa ke paripurna DPR Rapat digelar di Ruang Komisi 9 DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9, Nihayatul Wafiro Dan dihadir langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Wamen Kumham Edward Omar Sharif Hiaric atau Edy Hiaric Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas Wamen Kew Suwahasil Nazara Hingga PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam Apakah naskah rancangan undang-undang ini disepakati untuk ditindaklanjuti Pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna? Kata Nihayatul Peserta sidang menjawab Setuju Semoga naskah RUU ini bisa segera dibawa ke rapat paripurna besok Tanggal 20 Juni 2023 Dan disakan menjadi undang-undang katanya Namun hingga selasa 21 Juni Saat tulisan ini dibuat RUU belum disakan menjadi undang-undang Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Pengesahan itu menunggu saat yang tepat Pada sidang periode ini Melihat jumlah fraksi yang telah menyetujui Dapat dipastikan RUU ini akan menjadi undang-undang Kenyataan ini mirip dengan apa yang terjadi Dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Mayoritas partai pendukung pemerintah pasrah bongkokan Suara-suara pihak-pihak yang berkepentingan Termasuk kalangan akademisi tak dihiraukan Dalam pandangan akhirnya Partai Demokrat menilai Pembahasan RUU ini terburu-buru Hal yang sama disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera Menurut anggota Komisi 9 Fraksi PKS Neti Presetiani Diperlukan waktu lebih panjang Agar mendalam dan kaya masukan Menimbang beberapa hal PKS menolak RUU Kesehatan Dilanjutkan pada tahap selanjutnya Tutur Neti Ketua Panja RUU Kesehatan Emmanuel Melquiades Lakalena Mengatakan pihaknya Sudah mendengarkan dan mengakomodir masukan Kritikan saran dari berbagai stakeholder Terkait termasuk organisasi profesi dan kesehatan Dalam RUU Yang terdiri dari 20 bab Dengan 458 pasal itu Penolakan RUU yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan ini Sejak awal menimbulkan pro dan kontra Pada Senin 5 Juni 5 organisasi profesi melakukan aksi besar-besaran Di depan gedung DPR-MPR RI Mereka berasal dari Ikatan Dokter Indonesia ID Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Ikatan Bidan Indonesia IB Dan Ikatan Apoteker Indonesia IAI Bersama Forum Tenaga Kesehatan Aksi ini merupakan Bentuk penyampaian tuntutan Untuk menghentikan Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law Yang akan berdampak pada Setidaknya 13 Undang-Undang lainnya Masa menuntut Penghentikan Pembahasan RUU tersebut Jika tuntutan itu Tidak digubris Mereka mengancam Akan menghentikan Layanan Kesehatan Kemudian kita akan Sampaikan ke seluruh anggota Untuk stop pelayanan Kesehatan di seluruh daerah Baik itu Perawat Dokter Dokter Gigi Bidan Kita akan buktikan itu nanti Pada saat Pemerintah Juga tidak menggubris Aksi kita hari ini Kata juru bicara ID Untuk RUU Kesehatan Bedi Satria Saat itu Dilansir dari Indionline.org Lima organisasi profesi Kesehatan Menolak RUU Kesehatan Karena mereka Tidak dilibatkan Dalam perancangannya Padahal Mereka memahami Ranah tersebut Dan akan Terdampak langsung Oleh legislasi tersebut Diluar tenaga kesehatan Atau NAKES Indonesia Corruption Watch ICW Pun menolak pengesahan itu Menurut ICW Rencana pengesahan RUU Kesehatan Oleh DPR Dalam waktu dekat Telah menimbulkan Tanda tanya besar Di berbagai kalangan Hingga belum layak Diundangkan Dalam pandangan ICW Beberapa pasal kontroversial Masih ada Dalam RUU tersebut Selain itu Proses pembahasan Yang cenderung tertutup Dan kurang terbuka Terhadap masukan masyarakat Telah menimbulkan pertanyaan Apakah ada udang Di balik batu Dalam pengesahan RUU Kesehatan ini Pertanyaan ini Semakin kuat Dengan munculnya Pengesahan secara Terburu-buru Oleh DPR Dalam pekan itu Ketua Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Bushro Mukodas Menyeroti secara khusus Tentang industrialisasi kesehatan Yang menyebut RUU Kesehatan Bukan hanya menyangkut Organisasi profesi Tetapi juga menyangkut Industrialisasi bidang kesehatan Yang seharusnya menjadi Kategori hak asasi manusia Dalam diskusi Yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia Dan Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa Ahad 4 Juni Bushro menegaskan Sikap Muhammadiyah Menolak atas RUU Kesehatan ini Dalam pandangannya Pengaturan kesehatan Dalam sebuah RUU Seharusnya masuk Kepada pengertian Kategori hak asasi manusia Masyarakat Atau rakyat Mempunyai hak Untuk dilindungi kesehatannya Maka akan tidak tepat Jika dalam pasal RUU Kesehatan digunakan Terminologi Industri Sikap Muhammadiyah jelas Kata Bushro Mendukung apabila Sebuah produk kebijakan tersebut Berpihak kepada rakyat Dan kepentingan umum Menolak Apabila kebijakan tersebut Hanya menguntungkan sepihak Menguntungkan sepihak Yang ia maksud Seperti mengakomodasikan Kepentingan kelompok Kapitalis liberal saja Sehingga dari kepentingan tersebut Menyebabkan kerugian Bagi rakyat Dan bangsa Indonesia Secara luas Muhammadiyah tegas Menolak peraturan Yang cacat berpikir Cacat etika Dan cacat demokrasi Tandasnya Kritik bedas terhadap RUU Kesehatan ini Datang dari pakar bedah Syaraf Profesor Zainal Mutakin Dari Universitas Di Penegoro Semarang Yang menyatakan RUU Kesehatan Membuat tenaga kesehatan Dan pasien Hanya seperti objek saja Tidak dibayangkan Kita semua akan jadi objek Baik sebagai tenaga kesehatan Maupun pasien itu Adalah objek Kita adalah buruh industri kesehatan Milik oligarki Kata ahli bedah Yang kemudian Dipecat dari rumah sakit Karya di Semarang ini Isu kontroversial Banyak pihak khawatir Atas adanya RUU ini Bila disahkan Satu diantaranya adalah Hilangnya alokasi anggaran kesehatan Sebesar minima 5% Dari total APBN Kebijakan ini dikhawatirkan dapat Memperburuk layanan kesehatan Bagi masyarakat miskin dan rentan Khususnya di wilayah tertinggal Kata sejumlah Organisasi masyarakat sipil Padahal Menurut CEO Lembaga Kajian Central for Indonesia Strategist Development Initiative CISDI Dia Saminarsi Banyak pelayanan dasar Di fasilitas kesehatan daerah Bergantung pada anggaran tersebut Misalnya untuk penyediaan obat Pemberian makanan bergizi Untuk mencegah stunting Pembiayaan bantuan iuran Kepesertaan BPJS Pembayaran insentif Tenaga Kesehatan Hingga program edukasi kesehatan Sebelumnya Draft RUU Kesehatan Sempat memandatkan agar Alokasi anggaran wajib itu Dinaikkan menjadi 10% Dari APBN Sempat muncul angka 2% Namun belakangan Alokasi anggaran itu Tidak lagi ditetapkan Angka minimalnya Dalam rilisnya ICW menyebut RUU ini mengalihkan Tanggung jawab negara Di bidang kesehatan Kepada masyarakat Ini misalnya bisa terlihat di DIM Daftar Isian Masalah Pasal 12 dan 14 Menurut ICW Ini adalah kemunduran Dari Undang-Undang Kesehatan sebelumnya Yaitu Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 Pasal 9 Yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab Atas penyediaan pelayanan kesehatan Bagi warganya Apakah pemerintah dan DPR bermaksud Untuk meliberalisasi sektor kesehatan Indonesia Bagaimana dengan nasib rakyat miskin Di negara ini Selain itu LSM tersebut Menyoroti kewajiban rakyat Dalam program asuransi kesehatan sosial DIM 56 Pasal 16 ayat 1 Mereka mempertanyakan Jika ada kewajiban seperti di atas Diterapkan Bagaimana dengan nasib mereka Semakin banyak orang miskin yang terantar Dan tidak mendapatkan hak sehatnya Tentu saja Tulis ICW Selain itu Ada pengaburan hak sehat Dan pembebanan tanggung jawab Pekerja atas kesehatannya Di pasal 310 ayat 1 Tidak memberikan jaminan Dan kepastian bagi pekerja Untuk terhindar Dan terbebas dari gangguan kesehatan Dan pengaruh buruk Yang bisa ditimbulkan oleh pekerjaannya Semestinya negara menjamin Setiap warga negara Termasuk pekerja Untuk mendapatkan kesehatannya Berdasar pada Pasal 28 H 1 Undang-Undang 1945 Yang menegaskan Setiap orang berhak untuk hidup Sejahtera lahir batin Bertempat tinggal Dan mendapatkan lingkungan hidup Yang baik dan sehat Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Di DIM 318 Ayat 2 Tercemin bahwa Pengalihan tanggung jawab dari pengusaha Karena hanya menyebutkan Pekerja yang wajib menjaga kesehatan Di tempat kerja Seharusnya Kewajiban penciptaan Dan penjagaan kesehatan Di tempat kerja Adalah Pekerja bersama-sama Dengan pengusaha Selamat menikmati